Halo semuanya, Assalamualaikum Kali ini saya akan share resep dan cara membuat volume marmer ekonomis dengan metode all in one Jadi bikinnya ini sangat gampang dan gak ribet daripada penasaran tonton video ini hingga selesai ya Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih Pertama-tama disini saya akan melelehkan margarin ya Disini kita lelehkan 100 gram margarin dicampur dengan 50 gram minyak sayur atau minyak goreng Kemudian disini juga saya panaskan oven tangkering saya dengan menggunakan api sedang Kurang lebih 15 menit Untuk cara melelehkan margarin kita campur rata seperti ini Jangan sampai bening ya untuk teksturnya Kalau sudah meleleh seperti ini kita sisihkan Lalu masukkan 5 butir telur 130 gram gula pasir Setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifir Disini saya menggunakan SP 150 gram tepung terigu 15 gram tepung maizena 15 gram susu bubuk Lalu disini akan saya mixer dengan kecepatan paling tinggi, paling maksimal Tapi secara bertahap ya Kita nyalakan mixer dengan kecepatan rendah dulu Kemudian lanjut kita ubah menjadi kecepatan paling tinggi Nah ini kita mixer hingga tercampur rata hingga mengembang putih seperti ini Kurang lebih selama 10 menit Nah seperti ini konsistensi adonannya Kemudian kita masukkan lelehan margarin dan minyak goreng tadi Nah ini kita campur hingga rata saja Jangan terlalu lama dengan kecepatan paling rendah Sebentar saja ya Nah ini sudah saya matikan mixernya Untuk memastikan apakah masih ada endapan minyak atau margarin yang masih ada di dasar atau tidak Kita campur dengan menggunakan spatula Kita aduk balik seperti ini caranya Kita pastikan semuanya harus benar-benar rata Seperti ini caranya Nah ini sudah tidak ada Kemudian disini sudah saya siapkan wadah Kita ambil kurang lebih 3 sendok sayur seperti ini ya Kemudian disini akan saya tambahkan 1 sendok teh pasta mocha Teman-teman juga bisa menggunakan pasta coklat Lalu kita aduk hingga tercampur rata seperti ini Ini kurang lebih 1 per 3 bagian dari adonan ya Untuk adonan coklatnya Nah ini sudah saya siapkan loyang turban Diameter 24 cm Yang sudah saya oles dengan margarin tipis Dan diberi tabur tepung terigu Kemudian disini kita tuang secara bertahap Secara berselingan Disini saya tuang untuk adonan putih terlebih dahulu Seperti ini Lalu kita timpa dengan adonan coklat Teman-teman bisa lihat ya Seperti di video Seperti ini cara saya Untuk membuat motif marmernya Kemudian kita timpa lagi dengan adonan putih Seperti ini Nah ini adonan coklat lagi Kita timpa seperti ini dengan adonan coklat lagi ya Nah ini kita lakukan hingga semua adonan habis Nah ini adonan coklat yang terakhir Kemudian kita beri motif dengan menggunakan sumpit seperti ini Caranya kita putar seperti ini Kemudian kita hentak-hentakkan agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ya Dan ini siap di oven Nah ini ovennya sudah panas Disini suhunya 170 derajat celsius ya Di termometer saya Kemudian kita taruh di rak paling bawah Seperti ini Nah ini tadi ovennya sudah panas sebelumnya Kita taruh di rak paling bawah ya Kita oven kurang lebih selama 50 menit dengan menggunakan api sedang Dengan lubang oven ditutup ya Dan jangan lupa setelah 20 menitan Nanti loyangnya kita putar-putar ya Biar merata untuk matangnya Karena kita menggunakan oven tangkering Nah ini sudah 50 menit Disini akan saya tes dengan menggunakan tusukan sate Apakah sudah matang atau belum Nah kalau sudah Seperti ini tidak ada yang menempel Berarti tandanya sudah matang Ini kita angkat seperti ini Nah ini hasilnya Kemudian disini akan saya keluarkan dari loyang Nah seperti ini ya Hasilnya teman-teman yang bagian bawahnya Nah cukup cantik kan Meskipun menggunakan oven tangkering Nah ini cukup lumayan besar ukurannya Ini masih panas Akan saya dinginkan terlebih dahulu ya Nah ini yang sudah dingin Bolu marmernya Ini sangat cantik bentuknya Meskipun ekonomis Ini tapi rasanya sangat enak Dan tidak seret ditenggorokan Nah ini akan saya potong Bagaimana teksturnya Di dalamnya Usahakan menggunakan pisau yang cukup tajam Agar rapi Ini pisaunya sudah tidak begitu tajam Jadi masih kurang rapi Nah seperti ini teman-teman Untuk perselesenya Teksturnya Bentuknya seperti ini Coklatnya Ini benar-benar cantik Nah teman-teman bisa lihat Hasilnya untuk selesenya Cakep banget Kalau dipotong ini Bisa jadi 20 potong Ukuran sedang ya Ini rasanya benar-benar lembut Manisnya pas Dan enak banget Serta tidak seret ditenggorokan ya Bagaimana teman-teman Cukup mudah kan bikinnya Yuk cepat Praktekan sendiri di rumah ya Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Tidak Terima kasih.